Intro Selamat datang semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam Monster menjadi salah satu film Indonesia yang sebenarnya udah saya nantikan semenjak premiernya di JAV 2023 kemarin Film thriller tanpa dialog dengan seorang gadis SD yang menjadi karakter utama Terdengar menarik dan cukup fresh untuk film Indonesia Dan akhirnya Monster tayang di Netflix di tanggal 16 Mei Oh iya, film ini merupakan remake dari Amerika berjudul The Boy Behind The Door Hanya saja Monster dikemas tanpa dialog Sayangnya, rasa penasaran saya terjawab dengan pengalaman menonton yang terasa biasa saja Tak membekas, bahkan dikecewakan dengan alur dan adegan yang kelise Apalagi film ini dibawakan dengan alur yang cukup lambat Monster mengisahkan tentang sepasang sahabat kecil yang masih bersekolah dasar Bernama Alana dan Rabin Mereka diculik oleh seorang pria misterius dan disekap di dalam sebuah rumah Alana berhasil melarikan diri Tetapi memutuskan untuk kembali lagi ke rumah itu dengan tekad menyelamatkan sahabatnya Pada momen itu, Alana dan Rabin harus menghadapi suatu teror yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya Dan kemudian berjuang mencari cara agar bisa lolos dari jeratan para penculiknya Yang saya sayangkan, film ini terasa pretensius Membuat film tanpa dialog yang terlalu dibuat-buat Bahkan ada adegan yang seharusnya mereka bicara malah sengaja dibisukan Seolah karakter yang kita lihat ini adalah bocah yang memang benar-benar bisu Padahal mereka semua bisa bicara Ini yang membuat perjalanan filmnya mengganggu bagi saya Bahkan puncak kekesalan saya ada di babak ketiga film ini Ketika karakter menemukan solusi atas masalahnya Ia malah memilih tidak berteriak Malah mengendap dan memberikan gerakan isyarat yang sama sekali tidak masuk akal Dan semakin terasa dibuat-buat Semakin film berjalan, semakin juga logika karakternya bagi saya tak masuk akal Melihat bagaimana anak SD yang ternyata kepintarannya tidak kita sangka Contohnya, ketika Alana mampu menemukan solusi telepon rumah yang tidak terkoneksi Atau ketika dirinya tahu cara mengoperasikan komunikator polisi Mungkin bagi beberapa orang akan menganggapnya ini wajar Ketika keadaan sudah mendesak dan genting Maka insting manusia bekerja dengan ajaib Tapi bagi saya, ini aneh dan tak masuk akal Tapi ya, saya terima aja Toh film ini memang dibuat dengan logika yang tak realistis Tetapi yang paling bikin saya kesel adalah ketika karakter memutuskan untuk mengambil sepatunya Dan sempat memakainya dulu ketika penculik bersiap untuk mengejarnya Ini sama sekali tak masuk akal dan bikin kesel Jika adegan ini ditulis untuk menambah ketegangan Maka penulisan naskahnya sangatlah kacau Pada akhirnya, monster menjadi film yang membosankan Slow burn thriller yang gagal menyajikan ketegangan Malah slow-nya ini bikin saya kesel Karena gerak-gerik adegan yang gak memuaskan Tetapi, acting para pemainnya cukup mantap Hanya saja naskah filmnya yang gagal Sampai disini obrolan kita dalam topik ini Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Sanggahlah yang menurut kalian salah Mari kita berdiskusi di kolom komentar Sampai jumpa di bahasan film selanjutnya Selamat pagi, siang, suri, dan malam Selamat pagi, siang, suri, dan malam